Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini kali ini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar saya guys saya coba cari dulu ya Oke jadi ini terkait dengan konten cara berbagi kata sandi atau password WiFi di iPhone di pertanyaannya dari at arena tahu 2878 nah ini sebenarnya sudah saya jawab ya melalui reply langsung di komentar tetapi ya memang kelemahannya kalau kita konten tutorial seperti ini itu mungkin ini ya agak sedikit ribet ya jadi akan saya jelaskan langsung di video atau saya buatkan video nanti saya akan coba jelaskan dengan pelan-pelan Oke jadi gini ya Kak Renatahu 2878 kalau misalkan kita ingin share atau ingin berbagi password WiFi kita ini WiFi yang ada di rumah ya misalkan iPhone kita ini terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah in the home first media MNC dan lain sebagainya dan ada teman kita yang datang lalu ingin juga terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah kita maka kita bisa langsung men-share password WiFi kita misalkan untuk passwordnya kita lupa jadi kita nggak perlu ngasih passwordnya jadi kita tinggal share aja nah syaratnya yaitu antar iPhone harus save kontak jadi iPhone 1 itu dengan iPhone iPhone kamu nih ya iPhone kamu dengan iPhone temen kamu harus saling save kontaknya yaitu nomor telepon dan juga email iCloud misalkan seperti ini nah disini misalkan ya Nah kita simpan nama temen kita nih temen kita kita simpan namanya lalu nomor teleponnya lalu at email emailnya ini email iCloud-nya ya kalau misalkan sudah saling simpan itu kita aktifkan dulu untuk bluetoothnya dalam posisi aktif WiFi-nya posisi aktif ya kalau sudah kamu bisa masuk ke dalam setting nah lalu pilih WiFi-nya Oke jadi ini WiFi yang terkoneksi Basecamp ya disini WiFi-nya Basecamp nah temen kita mau konek nih ke Basecamp ini ya lalu kita klik aja disini nah nanti akan muncul seperti ini ya share password kita share passwordnya seperti ini oke dia otomatis akan terkoneksi seperti itu ya disini saya menggunakan iOS 16 ya saya coba di iOS 16 nah untuk iPhone saya yang ini iOS 17 jadi iOS yang berbeda bisa connect oke sekarang saya coba di iOS 14 oke saya tunjukin dulu ya nah disini iOS versinya adalah 14.6 nah tekniknya sama oke kita aktifkan untuk bluetoothnya WiFi-nya juga aktif AirDrop-nya off personal hotspot off ya seperti ini kita masuk ke dalam WiFi nah ini ya tadi ya untuk AirDrop-nya off on sih sebenarnya nggak masalah kalau AirDrop yang penting personal hotspot-nya off yang disini juga personal hotspot-nya off jadi hidup WiFi sama bluetooth aja seperti ini nah kita coba ya kita coba masuk ke WiFi kita konekkan ke WiFi yang sama yang ada di rumah kita Basecamp seperti ini nah dia akan muncul share password seperti ini oke kita share lalu dia akan muncul di iPhone temen kita misalkan seperti itu nah sudah terkoneksi ya kan seperti itu ya jadi seperti itu caranya nah ini barusan saya menemukan problem misalkan nah ini misalkan untuk WiFi-nya saya nonaktifkan atau saya forget ya forget this network oke nah perhatikan kita koneksi ulang nih ya oke saya akan coba lagi ya nah untuk percobaan yang kedua itu tidak berhasil karena ada handphone lain yang nangkep seperti ini nah dia tidak masuk ke iPhone yang ini tetapi masuk ke iPhone yang SE ya dia nggak masuk ke iPhone yang tengah tapi masuk iPhone ke yang kiri coba kalau misalkan ini saya nonaktifkan semua ya saya nonaktifkan untuk koneksinya kita akan coba lagi seperti ini kita konekkan nah dia tidak muncul temen-temen ya kalian bisa lihat ya nah ini posisi tidak aktif untuk koneksinya jadi untuk percobaan kedua itu tidak aktif kita ulangi lagi ini kesini ya nah biar kelihatan nah kita coba lagi disini nah dia tidak aktif seperti ini jadi sepertinya ini hanya berhasil satu kali saja ya jadi percobaan pertama langsung eksekusi dia berhasil tapi begitu kita matikan coba kita matikan untuk WiFi-nya kita hidupkan lagi kita cek posisi personal hotspot-nya dia off air drop off saya tidak ubah settingannya ya sama kayak yang tadi lalu kita konekkan lagi ya seperti ini muncul bestcam seperti ini dia nggak muncul untuk sharing password-nya lalu gimana kalau misalkan di iPhone yang satunya kita hidupkan lagi untuk WiFi sama Bluetooth-nya oke kita putuskan dulu untuk WiFi-nya nah kita matikan ya kita hidupkan seperti ini bestcam dia muncul kita nyalakan dia nggak nyala nah seperti itu ya ini problemnya lalu solusinya adalah kita reset dulu iPhone-nya jadi kita matikan iPhone sumbernya jadi iPhone yang kita gunakan untuk men-share password WiFi kita kita matikan dulu ya kita matikan oke seperti ini ya misalkan ini sudah mati ya untuk iPhone-nya kita nyalakan lagi sorry ya jadi agak lama karena memang prosesnya ini tidak saya potong supaya lebih real prosesnya step by step-nya nggak apa-apa saya jelaskan pelan-pelan jadi saya jelaskan step by step-nya lalu kendalanya seperti apa dan solusinya seperti apa nah ini proses reset dia udah masuk oke saya akses oke kita kembalikan lagi ya untuk wifi on bluetooth on personal support mati seperti ini kita masuk ke wifi-nya ini sudah terkoneksi dengan wifi yang ada di rumah saya kita coba lagi seperti ini nah kita akses base game nah dia muncul solusinya seperti ini ya oke dia muncul kita coba yang satunya oke kita sudah nyalakan untuk wifi dan juga bluetooth personal support on eh off sorry air drop off eh masuk ke wifi oke dia muncul base game seperti ini oke sorry ya karena ini sudah muncul untuk password yang ini ya untuk share password yang iPhone disini nah terkoneksi dengan iPhone 10 kita bisa share sorry saya offkan dulu ini share password dia muncul disini berhasil lalu kita coba untuk iPhone satunya seperti ini kalau misalkan kita cancel nah kita belum coba nih ya kalau kita cancel nih kita cancel nih kita cancel nih kita nggak jadi share seperti ini kita coba lagi apakah bisa nah ternyata nggak bisa jadi share nya hanya berlaku satu kali kalau misalkan kalau misalkan di cancel maka dia tidak akan muncul lagi nah seperti ini dia nggak akan muncul lagi ya nah kalau misalkan untuk iPhone yang ini sudah terkoneksi ya jadi dia sudah terkoneksi sambungan wifi nya oke kelihatan disini saya coba lagi ya seperti ini dia nggak muncul jadi satu kali kesempatan saja kalau misalkan sudah di share ternyata kok nggak jadi itu tidak akan bisa dikoneksikan lagi kecuali iPhone sumbernya kita reset dulu kita nyalakan lalu kita share lagi itu dia akan berhasil oke gitu ya semoga penjelasannya bisa dimengerti semoga berhasil coba ya kak siapa tadi ya kak siapa lupa ya semoga berhasil lah ya silahkan dicoba di rumah oke itu saja yang bisa saya share hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih